Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan lengkap dan tepat waktu. Permasalahan selalu datang tiba-tiba dan semakin kompleks. Masalah SDM, waktu, komunikasi, koordinasi, dan arus informasi terkadang malah jadi penghambat. Anda pun dituntut untuk lebih kreatif, di samping harus tetap menaati peraturan perundangan yang berlaku. Hmm, sepertinya kita harus memikirkan cara yang cerdas untuk memecahkan masalah-masalah gitu. Jangan sampai hal yang sebenarnya bisa dikerjakan dengan mudah membuat kita jadi kesulitan. Ssst, kami punya e-planning. Sebuah aplikasi yang kami kembangkan sejak tahun 2010 sebagai alat bantu penyusunan RKPD, KUAPPAS, KUAPPAS Perubahan, dan RKPD Perubahan Kabupaten atau Provinsi agar terselesaikan dengan mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan Permendagri No. 54 tahun 2010. E-planning JMC juga mampu menyajikan analisis yang informatif bagi para pemangku kepentingan. Sejak kemunculannya sampai dengan saat ini, e-planning JMC sudah digunakan oleh banyak daerah di Indonesia dan terus dikembangkan untuk semakin memudahkan serta sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundangan yang ada. Sebenarnya, kenapa sih Anda membutuhkan e-planning JMC? Biarkan saya menjelaskan. E-planning JMC dapat menghitung perkiraan kemampuan keuangan, perkiraan beban belanja tidak langsung, dan perkiraan kemampuan belanja langsung untuk membiayai seluruh program dan kegiatan. Selanjutnya, melalui e-planning, kita dapat menentukan pagu indikatif untuk setiap SKPD. SKPD dapat melihat sisa alokasi dana yang dimiliki ketika mereka memasukkan kegiatan-kegiatan ke dalam e-planning. Dengan input yang mudah, sederhana, dan tidak memakan waktu yang lama, e-planning JMC mampu menyajikan berbagai kebutuhan informasi yang diperlukan setiap saat. Efektif dan efisien bukan? Selain itu, e-planning JMC dibuat berbasiskan web, sehingga bisa diakses dari mana saja menggunakan koneksi internet dengan berbagai macam device. e-planning JMC juga dibangun untuk mencegah human error. Tugas Bapeda menjadi lebih ringan nih, karena pengecekan yang dulu dilakukan satu per satu, sekarang sudah digantikan oleh komputer. Wah, hebat kan? Berbagai macam jenis laporan juga bisa dihasilkan dari e-planning JMC. Ditambah pula, menu eksekutif untuk memfasilitasi pemangku kepentingan dan para pengambil keputusan agar cepat memahami perencanaan yang sedang disusun. Baiknya lagi, masyarakat juga dapat melihat menu ini sebagai bentuk transparansi birokrasi pemerintah. Selain itu, e-planning JMC juga sudah siap untuk diintegrasikan dengan sistem informasi lainnya yang saling mendukung, tidak membutuhkan infrastruktur yang mahal. Dan di dalamnya, sudah ditanamkan pencegahan SQL Injection yang sering digunakan para hacker untuk menyusup ke aplikasi. Wih, dengan banyaknya keunggulan, e-planning JMC sukses mendampingi Bapeda Provinsi Diy dan Provinsi Aceh meraih anugerah pangrita di tahun 2014 dan 2015. Jadi, apa iya Anda masih ragu untuk menyertakan e-planning JMC dalam perencanaan daerah Anda? Jangan segan untuk menghubungi saya. Kapanpun Anda membutuhkan informasi mengenai e-planning JMC, saya dan tim akan dengan senang hati membantu Anda. Mari, kita wujudkan perencanaan daerah yang lebih efektif untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dengan e-planning JMC. JMC IT Consultant, membangun Indonesia melalui teknologi.